Nah kalau timbul pertanyaan Mana lebih utama membaca atau menghapal Tentunya menghapal lebih utama Kenapa? Karena ketika orang menghapal Al-Quran Dia akan terus menerus mengulang bacaannya Kalau dia membaca Terkadang hanya sekedar membaca saja Tapi kalau dia menghapal Dia akan terus menerus mengulang Apa yang dia baca Dan kita tahu bahwa pada masa Nabi Memang Al-Quran itu dihapal Ya maka diantara para sahabat Nabi itu Yang mereka menghapal Al-Quran Sudah hapal Al-Quran Dan bahkan kalau kita baca juga para ulama kita Seperti Imam Syafi'i dan ulama-ulama lainnya Mereka sudah bisa menghapal Al-Quran 30 juz pada usia 8 tahun Kemudian 9 tahun sebelum mereka balil Ini menunjukkan bahwa menghapal Al-Quran Di antara yang sangat dianjurkan kita Untuk melakukannya Dan juga kalau seandainya kita menghapal Al-Quran Kita bisa membacanya Baik ketika kita dalam perjalanan Ketika santai Tak butuh kita memegang musa Tapi sudah hafal Dan kita bisa mengulang-ulangnya kembali Membacanya kembali Ini diantara juga bentuk membaca Al-Quran Bukan yang sekedar memegang Mushab saja Tapi bisa di luar kepala kita Kita membaca Al-Quran tersebut Maka inilah diantara keutaman Kalau kita menghapal Wallahu ta'ala atas